Sederolun konflik gajah dengan manusia di kawasan Pintu Rimegayo, Kabupaten Benar Meriah, kembali terulang. Selain menimbulkan ketakutan bagi warga, kasus kali ini mengakibatkan dua rumah dan kebun warga porak-poranda. Masuk gajah kemari, ke dapur langsung kami. Tidak ada bunyi apa-apa. Tidak dapur pertama. Habis itu dia makan beras sekitar dua saat. Habis itu kami bilang kami pergi dulu. Makan terus, jangan nengguh-ngguh kami saja. Ini babak bilang sama gajahnya? Ya, itulah kami niat. Habis itu kami pergi langsung ke bawah. Langsung ke bawah. Sampai ke bawah, kami berangkat lagi ke atas sini. Sebetul-betul kami lihat gajah, sekitar lima belas ekor. Rumah atau bagaimana? Kami sangat trauma. Apa yang boleh buat, tidak tahu di mana kita bilang. Karena satu yang tinggi, satu yang tinggi, tiga meter tinggi badannya. Bahkan sejak tiga hari terakhir, Syederalun, warga di sini, memilih mengungsi karena takut menjadi korban amukan. Menurut warga, setidaknya ada 15 ekor gajah liar yang hampir setiap malam turun ke daerah pemukiman penduduk. Saat ini, warga hanya bisa berharap tim BKSDA turun ke lokasi sehingga kasus amukan gajah liar bisa teratasi. Dari 2011, sudah lima orang korban jiwa. Dan nasib anak-anak dari korban itu pun sudah tidak menentu juga sampai saat ini. Siapa yang memperhatikan anak yatim tersebut. Dibuat suatu keputusan untuk pengginaan gajah ini tahun 2020 tidak lagi masuk ke permukiman warga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita semua. Takutnya kita kesabaran daripada masyarakat yang dirusak lahannya itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apakah nanti manusia yang menjadi korbannya atau gajah satual liar ini yang menjadi korbannya.